Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama channel Focus Pro Pagi ini Saya coba akan Memberitahukan suatu tutorial Menginstalasi suatu sound system Yang dimana pada yang waktu Video kami yang terdahulu Saya sudah beritahukan Bagaimana kita menyetting suatu sound system Dalam skala kecil Atau yang cukup sederhana sekali Akan saya tingkatkan Dimana hari ini Akan saya beritahukan Bagaimana caranya kita menyetting sound system Dalam skala medium Yaitu Acara-acara hajatan Perkawinan ataupun ulang tahun Yang hanya menggunakan Sumber suara input Sebuah keyboard Dan Satu buah mic Yang digunakan untuk vokal Si penyanyi Untuk lebih jelasnya Bagaimana kita menginstalasi suatu alat Perlu saya beritahukan Perangkat apa saja yang Saya gunakan Pertama-tama bisa dilihat Di sini saya menggunakan Sebuah mixer Ya Sebuah mixer Ini 16 channel Merknya Yamaha MG16XU Yang sudah Terdapat Efek Efek Internal Dan juga Sudah terdapat Kompresor Ini yang tombol kuning ini Kompresor Juga saya gunakan Dua buah Power Power Ini Saya gunakan untuk Mengcover Speker 18 in Dua buah Itu saya gunakan Sound standar CA20 Sementara Yang untuk Mid dan High Karena carvin Tipe Carvin Tipe DCM 4000 Ini Sebenarnya Di dalamnya Boleh dikatakan Sudah mencakup Dua power Ya Makanya di sini ada Empat Potensio Di sini Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Nah untuk channel 1 Dan 2 Saya gunakan untuk Mengcover Mid Sementara Untuk channel 3 dan 4 Saya untuk Mengcover High Di samping itu Di atasnya Juga ada Efek Eksternal Yaitu Saya gunakan TC Elektronik Ya M350 Nah ini Double efek Sudah cukup Mumpuni Juga Saya gunakan Sebuah Management Sound System Yaitu DBX Refrag 260 Di sini Sudah mempunyai Input 2 Dan Output 6 Output 6 itu Untuk Channel 1 Dan channel 2 Saya gunakan untuk High Channel 3 Channel 4 Mid Channel 5 Dan 6 Untuk Mengcover Sumber suara Low Untuk Instalasi Perkabelannya Bisa Dikuti Sebagai berikut Sumber suara Sementara ini Saya gunakan Pakai HP Ya Pakai HP Sumber suara Dengan kabel ini Ya Saya masukkan Input LR Stereo Dari mixer Sini Dikeluarkan Ya Dikeluarkan Nah ini Untuk mengeluarkannya Kabel ini Ya Kebetulan Warnanya Ya Ada warna kuning Merah Batak Ya Ini Saya masukkan Ke Management Ya Ini Management Saya masukkan Ke Input Management Nah Dari Input Management Ini Kita Keluarkan Kita Bagi Menjadi Kabel Warna Biru Kabel Warna Hitam Kabel Warna Coklat Yang Warna Biru Saya untuk Mengcover Suara High Nah Yang Warna Hitam Ini Untuk Mengcover Suara Mid Ya Yang Warna Hitam Ini LR Juga Suara Mid Nah Yang Coklat Ini Saya Gunakan Untuk Mengcover Suara Low Ya Jadi Terbagi Tiga Three Nah Dari Ketiga Ini Kabel Yang Coklat Tadi Kita Gunakan Untuk Mengcover Suara Low Dari Management Sudah Masuk Tadi Terus Kita Keluarkan Kabel Coklat Ini Jalurnya Oke Kita Ke Sini Nah Ini Adalah Power CA 20 Yang Digunakan Untuk Mengcover Suara Low Ya Suara Low Disini Ini Tabel Inputnya Tadi Dari Management Merah Dan Kuning Itu Menunjukkan L Dan R Dari Sini Power Kita Keluarkan Menuju Ke Specker Nah Ini Ada Dua L Dan R Nanti Kita Tunjukkan Di Belakang Speckernya Bagaimana Untuk Yang Mid Tadi Mid Sudah Beritakan Berwarna Hitam Ini Ada Warna Hitam Kabelnya Kuning Dan Merah Kita Masukkan Ke Sini Ya Ini Terdiri Dari Kabel Warna Hitam Ya Sorry Copot Warna Hitam Ya Ini Untuk Meng Cover Suara Mid Itu Channel 1 Dan 2 Nah Yang Biru Yang Biru Tadi Untuk Meng Cover Suara Hikes Sudah Kita Colokkan Di Channel Di Channel 3 Dan 4 Channel 3 Dan 4 Ini Untuk Cover Suara Hikes Dan Begitu Juga Untuk Jalur Speckernya Speckernya Ini Untuk Yang Mid Sudah Saya Keluarkan Nanti Kita Lihat Ke Belakangnya Dan Untuk Yang High Juga Sudah Saya Keluarkan Nanti Bisa Kita Lihat Di Belakangnya Oke Selanjutnya Kita Ke Specker Sendiri Ya Itu Bisa Terlihat Pasang Specker Dan Yang Sebelah Kanan Juga Di Ujung Sana Itu Di Ujung Juga Ada Ini Ada Ini Akan Saya Beritahukan Satu Buah Serasa Untuk Yang Satunya Pun Juga Sama Ini Mari Kita Lihat Di Belakang Nah Ini Di Belakang Tadi Untuk Jalur Lownya Sudah Ada Jalur Lownya Di Bawah Sendiri Ya Sementara Jalur Untuk Mid Ini Juga Sudah Jalur Untuk Hik Nya Juga Sudah Ya Ini Ini Pun Disebelahnya Juga Sama Seperti Itu Oke Ya Itu Daripada Jalur Instalasi Nah Untuk Efek Sendiri Efek Sendiri Disini Saya Gunakan Efek Eksternal Tidak Menggunakan Yang Ada Di Dalam Mixer Saya Gunakan Yang Ada Di Dalam Rak Yaitu Efek Eksternal Ini Jalurnya Ya Jalur Outputnya Ini Jalur Inputnya Ini Input Ini Kita Ambil Dari Aux Ya Dari Jalur Aux Ini Kita Kirim Ke Input Efek Jadi Dari Sini Kita Kirim Ke If 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 Efek Baru Kita Keluarkan Lagi Output Dari Efek Ya Kita Keluarkan Lagi Masuk Di Sini Ini Ada Channel Channel 11 Coba Coba Dekati Channel 11 Dan Channel 12 Channel 11 Dan 12 Ini Saya Gunakan Untuk Input Efek Masuk Ya Begitu Jalurnya Nah Disini Sudah Saya Siapkan Kabel Untuk Jalur Mic Sudah Saya Kondisikan Seperti Ini Apakah Tentu Tersemuapun Kutujungkan Lagi Kutujungkan Untuk Kau Tentu Yang Gini Bahagia Berada Diri Sudah Darah Pilihan Kutujungkan Lagi Jalur Kutujungkan 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 bukti keko ngobrolan ibadetigan ambahkan dua orang biasa bukti keko buruk Terima kasih